wudhu percaya jika menebak atau menduga atau menganalisis kersanai Allah subhanahu wa ta'ala yang merupakan kersanai Allah itu oke ya bisa ditebak asli ini yang ulama kena ditebak ini mau disebut apa? balhuwa ayatum bayinatun fi sudurillahi na utul ilam di Qur'an sudah di ayat yang begitu jelas yang sudah ditebak maka saya sudah ditebak nilainya suket dengan sapi itu ternyata nilainya sama nilainya suket larang kan sudah dihidupkan seharusnya sudah dihidupkan seharusnya ada sapi yang tidak mau seharusnya sudah dihidupkan apa? tanduran atau suket dibakas pengiraan detail perkara ini nilai suket itu jadi nilai hewan hewan jadi kebutuhannya menunggu kecerdasannya menunggu ini bergantung gizi gizi disuplai sampai daging sampai suket daging sampai susu berangkat sampai suket suket menunggu tanah bumi ya balik-balik menunggu tanah makan saja tanah tanah kalau terang ada masalah sajarah masalah sajarah masalah an'am dan itu coro pengiran guys, coro pengiran ini itu an'am ya an'am ini itu kewan an'am itu maknanya kewan ketika difekihkan an'am itu khusus untuk sapi waduh ketika difekihkan karena itu nanti punya akibat hukum wajib tapi kalau secara ekosistem secara sistem hewani itu kebutuhannya manusia kebutuhannya manusia kebutuhannya manusia itu an'am ini maknanya sebagian ayat diterangkan sebagian ayat sebagian ayat diterangkan kumpama Allah walau yu'akhiru wahunna sabi makasabu mataro ka'aladzuriya minda batu walaki yu'akhiruhum ila ajalim musamah jadi sejauh Allah ijek nggawe kewan yang kena dipangan manusia ini berarti Allah kepengen manusia itu jadi ada kehidupan kalau balik-balik anggri dhabah kewan nopo mawan yang jadi sumber energinya manusia ini berarti Allah kepengen nyiksa manusia nah kemudian itu menjadi masalah kebutuhannya berarti kbkw halal kecuali yang disebut Qur'an ini itu celeng terus ketambahan kita meyakini ketambahan mesti ini apa? asuh berarti berceleng asuh tapi masalah asuh itu dah disebut Qur'an nah tapi dari orang yang seneng mengharap asuh pakmu baliknya sehingga halal lo asuh tidak disebut Qur'an jadi kalau asuh itu halal di tongseng merkaran ini tidak disebut Qur'an berarti sehingga halal lo ya sehingga halal lo disebut Qur'an jadi sangat melek buat saya ini saya tidak tidak saya harap ini disebut Qur'an jadi sangat melek nah itu bukan berarti harus harus semua kewan itu halal saya ini mungkin anak muda yang banyak mengkaji halal haram itu diantaranya saya 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 belajar halal haram mulai ke madhab shafi'i, hanafi sampai macam-macam sampai madhab paling modern misalnya begini yang saya yakini keyakinan saya harus diharapkan mengkulau shafi'i jeleng ijma' jeleng jeleng apa? ijma' terus asuh mendekati ijma' asuh mendekati apa? ijma' terus fahdin fahdin itu semacam pacan pokoknya fahdin namrin babrin pokoknya mengajikan di sekolah ini tidak ada nyawa saya harap itu tidak oke golongan macan itu tidak singgah bahasa rapi asak oke nah terus macan itu fahdin babrin namrin itu jenis macan macan tutul macan sumatera apa-apa bahasa rapi fahdin babrin namrin makanya orang keraganya saya saya melitih hukum ini saya 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 menele imam Sibawan itu ingin nulis kitab itu ini ini itu cemburu pas imam Sibawan itu pasar kita diopeng benda itu dipegat Perkara ini selalu senang kitab di Bang Nopo Bujir Bujir aku pun kompromi Kompromi tadi Sebelum Agus aku tidak berpikir lah Sementara itu sudah bergabat Aku ada 2 kitab Minhajul Abidin Sebelum aku itu Nanti tumbas itu tidak berbicara Minhajul Abidin sekarang ini Nanti aku baca pas oleh Bapak itu tidak berbicara Kita ada kitab-kitab Kita ada bidaya-bidaya Sehingga tidak berbicara Kita tidak tumbas itu tidak berbicara Karena pikiran kita sederhana Kita tidak berbicara Jadi kadang ada kitab-kitab itu tidak berbicara Kalau ada kitab-kitab itu tidak berbicara Kalau ada kitab-kitab itu tidak berbicara Itu tidak berbicara Kita anggap Tidak sampai mati Nah suatu saat Akhirnya kita tidak berbicara Mulai beda-beda kitab Ini cerita untuk jadi alim itu Karena kitab sekali salah Kamu tidak punya pembanding kalau kitabannya apa Sama Jadi saya punya citaan Darul Fikr Citaan Indonesia Citaan Darul Kudob Ilmiah Sampai citaan Darul Kohiroh Mesir Terus masih punya sarahnya Sarahnya itu Itkhafusadet al-muttagin Itu sekitar 14 juts 14 juts Nanti sampai akan tahu Kualitas gojelokannya para ulama Ketika menentukan halal-haram Kalau baca kitabnya banyak Gojelokan ilmiahnya ahli Misalnya begini termasuk gojelokan Ini gojelokan nyata antara ulama Cara sampaikan Kitab itu halal atau haram Kitab, pitab Halal Tidak bisa mencari Bantri Nah Ukuran haram itu Kan kewannya Jijiknya Diantara kaedah haram itu Akhirnya Kalian haram itu God God Diantara kaedah Seluruh Tidak bisa MinalKhobusi Herat itu tidak berbeda Mangan pitek itu apa? Tak bisa menafik Mangan pitek itu apa? Tidak kan? Mangan pitek itu apa? Pitek kamu priyai ini priyai apa? macam berarti mungkin karena kamu pilih atau macam jadi saya bertanya itu saya jelokannya ulama saya tidak rasanya jadi ulama jadi saya tahu pikiran itu saya rasanya jadi ulama sebab itu Ahmad bin Hanbal kamu mau makan pilih jadi Rasulullah Nabi bicaranya makan pilih jadi risikonya dua yang tidak ada yang ada dua tering kalau itu ada dua tering atau cengkeraman itu haram dan orang ada yang ada yang di sini seperti bido atau walap-walap di mana gendilang halal ya? mana terujukan halal jari canggam-cangkep itu ada yang cengkeraman karena cara ini menangkep walang itu tidak cengkeraman artinya cara walang untuk kita cengkraman ini manuk gentilang itu kuat jawabannya itu kuat artinya bagi korbannya kan cengkraman itu kuat oh saya maksudnya cengkraman itu sejenis kalau tidak sejenis, bidul-bidul lah kuat bidul itu kuat tidak cengkram misalkan sampai tidak bisa kena ulama padul ulama nah terus ada kodidam pokoknya ini yang mendorot haram, yang tidak mendorot halal, nah ini pertanyaannya kalau ilmu medis pitik itu rawan potensi flu burung berkecat di sini contohnya jajal tes secara medis, berkecat pitik potensi penyakitnya ganti pitik berarti pitik haram, berkepotensi misalnya menulari flu burung, berkecat halal, kekisinya banyak, acur ini akan kena mazhab-mazhab mulai ini masalah halal haram niku hae pengiran kita ratau roh sebab itu kita pakai imam dalam hal ini kita mengikuti sinton imam syafi'i tapi mengikuti itu bukan berarti kita terus sepaneng harus begitu karena kalau sampean sepaneng nanti sampean akan kecuali piwa imam syafi'i di guru jadi imam malik yang mudah menghalalkan kewan-kewan yang tidak menarik haram yang jelas sama malik termasuk orang yang melarang orang makan anjing jadi tidak bilang haram tapi dia melarang murid-muridnya makan apa anjing ya orang juga tidak bisa menebak apa melarang itu mengharamkan apa tidak tapi yang jelas jenis yang melarang tidak melarang yang perlu dihiling-hiling tidak jenis yang melarang itu buat Tuhan yang melarang nah itu yang perlu ini penting kalau aturakan karena siklus kehidupan yang dimaksud Allah ini adalah yang panjang yang kewan mata ke Allah 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 mulanya sukat itu pengirahan itu ada sampai kita berbeda mereka ada yang sukat rumput sukat sampai sapi larang larang bodoh sampai itu sudah di ilmu sukat sampai sapi ini sampai 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 sapi ini seorang roda Unsur menang roda 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 sekarang misalnya sapi satu hari makan sukat setengah pintar 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 misalnya mongkak pintar 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 kira kira antssty yang pintar pintar oke, nah saat ini orang pulau itu orang sebulan 600 600 orang setahun apa itu? 7 juta? 200 orang setahun nah, pada kan mulanya ini ngepelek sampai sapi larang, ya larang suket pada kan, karena umurnya orang setahun sapi itu pada kan, umur suket yang dipangani mulanya ngepelek ada suket itu cara pengirian, ngomong goblok ini kok, tenang, nanti tangkleti ilmuwan, gusqur'an ada suket, wafakihataw wa abba faham ya? anasobabnal ma'asobathumma maka kenal arda syakho fa'ambasna fiya habba wa'inabaw wa'akutba wa'zaitunaw wa'lakhla wa hada'iqhulba wa'fakihataw wabba, yang jawab ini ada suket yang dikawal suket sampai sapi, itu berkata-kata ini juga ada suket, seket lama, jadi mikir aku itu berkata-kata dari bangku sapi orang tahu berkata-kata, dijawab 14.000.000 kalau aku makan sapi, nggak suket sedih orang pula itu, apa yang mau 14.000.000 artinya, kalau orang bakas wit-witan bakas suket, itu juga sepelek karena nilai-nilai sapi yang larang itu bergantung suket kalau mau hitung nilai ini waduh aku yakin ada Mustafa, beras yang dipangani itu larang berasnya hahaha hahaha Mustafa di dalam rapayu hahaha paham ya? paham ya? itu sihatim itu pengiran mulai ini Qur'an itu bahwa ayatum bayinatum fi suduri lazi na'utul ilham jadi ada Qur'an yang berbicara ada Qur'an yang berbicara jadi ada Qur'an tapi ada Qur'an yang berbicara itu yang berbicara ulama Qur'an yang berbicara itu yang berbicara ulama disebut apa? bahwa ayatum bayinatum fi suduri lazi na'utul ilham Qur'an itu berbicara yang jelas tapi ada yang berbicara yang berbicara apa? ilmu termasuk yang di alu mengerti yang berbicara ini yang berbicara itu yang berbicara ulama itu yang berbicara ulama yang berbicara ulama ini jatuh itu teori dari Imam Ghuzali orang yang di dunia itu pengirahan tetap suka tapi yang berbicara hanya berbicara pengirahan ini juga berbicara misalnya itu contoh gampang waktu tiang itu nyupir bis bisnya itu perjalanan Jakarta Semarang atau Jakarta Jogja, tidak payuh supir sampai kernet wah rugi bisnya tapi gara-gara bisnya rugi kan dia menghitung rugi karena tidak ada penumpang kan tapi dari toko pom, dari pom bensin masyarakat penumpangnya kan tetap tetap beli bensin kan artinya tetap ada transaksi transaksi apa? bensin tapi kan supirnya rugi, yang lebih rugi mereka berguna di tempat orang yang menumpang itu anggapnya suidak jatuhnya yang menumpang suidak, yang menumpang suidak itu yang menumpang suidak itu tetap berlalu maka cara pengenalan itu ada transaksi yang menumpang suidak itu itu kan berlalu tetap ada transaksi ekonomi paham ya? berarti orang yang dibangkrut kan supir bis itu itu bergara-gara syukur tapi kalau diri syukur, orang yang dibangkrut juga pengen sekali-kali lu orang yang penumpang, semua aku melaku selesai kan? tapi kalau diri pertanyaannya tapi kan tidak ada duit dia menyesalan, aku ingin ada duit dia bergara-gara sekali-kali gak payus, saya anggap melaku-melaku Jakarta, Jogja selesai kan? tapi tidak di PHK ya di PHK tidak ada pengenalan pengenalan ini seorang yang menyiapkan untuk pekerjaan dari WHP tetap orang yang berbahaya mesti ditambahkan oleh rahmatya Allah orang yang berbahaya ditambahkan oleh rahmatya Allah itu cara pandang para wali dan para orang yang berbahaya pengenalan jadi ini mereka meleset ke rahmat sita untuk rahmat sita meleset ke rahmat sita untuk rahmat sita misalnya kini rumah seneng, awal buju kembali, seponeng laki-laki seneng tinggal buju gelandang conocang ngaji, seponeng laki buju ketemu apa? konco bosan-konco, mulai ketemu buju seneng ingin makan, seponeng tapi tidak apa-apa yang mengisink makan juga gak enak tidak hasil mengisink seponeng jadi ngerti sayaует jadi kalau bosan makan, ditambah ini seneng mengisink baru mengisinku, sedikit, kepingin makan bukan, karena apapun banyak parah turut gila yang mana-apa, panggila segera, seponeng enak disebut bismikah Allahumma ahya wa bismikah amun alhamdulillah aladhi atamani wazakani wajalani minal muslimin. Nggak pernah ngisih ya alhamdulillah aladhi atabaanil adha jadi ninggalna alhamdulillah aku gaiso alhamdulillah yurabbil alamin. Mulanya ngerti-ngerti nabi walhamdulillah tamla ulmizan muni alhamdulillah ngebai timbangan antaranya langit bumi. Nabi asing lafad naiku loh berkara ini roh kualitasnya alhamdulillah kalau tidak mengarahkan kawalitasnya sebabnya niruah saya tidak tahu bahwa itu saya tidak tahu bahwa itu saya tidak tahu bahwa itu tapi tidak terang bahwa itu filosofi itu disebut bahwa ayatum bayinatum fisudurillahi na'utul ilm kenapa koran bahkan sukat karena sukat dengan sapi itu bisa menghitung rumputnya kemungkinannya lebih jadi asli ini kira usah adil sapi saya mengumpulkan sukat setelah tahun itu berharga wow, 14 juta maka ini penyakit-penyakit tidak ada sukat ada yang berlaku di rumah alhamdulillah sukat itu termasuk yang diklaim milik pribadi diklaim milik pribadi karena su mustariku nafisalah satin vilkala dan usbih sukat itu adalah jantung yang galangnya orang yang tandurannya orang tetap halal dijumpuk orang itu karena saya ada pengeran jadi tidak bisa tapi saya terus menyolong tidak ada sukat tidak saja ditandur senangannya pikirannya sampai apa menyolong mengaku lama tapi memang diantara 3 hal yang rawleh dimiliki pribadi itu air sukat air itu tidak air itu meskipun di tanah pribadi anda ketika ada orang lain mengambil sekadarnya itu boleh tapi tidak mengambilnya di sanyo terus di go bisnis itu perkara kan tapi tidak mengambilnya di umbe sekadarnya itu anda sendiri yang punya tanah itu tidak berhak melarang saya pernah ditanya seorang pakar itu gimana Bapak itu kan tidak menghormati hukum tritorial itu kan tanahnya orang tapi kenapa oleh Nabi tetap dianggap milik umum tidak mengambil saya punya tanah itu anda punya tanah itu paling hanya 20 meter persegi terus anda gali ke luar air siapa yang menjamin kalau air yang mengalir disitu hanya dari tanah anda mesti dari kiloan tanah berkilo-kilo tanah sekelilingnya terus gara-gara mau duduk saya itu gasap halus nyolong halus ini kan sumur pintar-pintaran jeruh tambah jeruh kan yang aneh kegasap kan padahal aliran yang dari sana tanah itu kan lagi mikir ya astagfirullah boleh gosap ya raih ke luar air terus anda hanya punya tanah 10 meter persegi atau 20 meter persegi taruh saja meskipun 1000 meter persegi pun kan tidak ada jaminan kalau mata air ini asli hanya dari tanah anda kan mungkin puluhan kilo dari tanah sekelilingnya kan itu siri nih Rasulullah SAW beliau mengatakan air itu milik publik ya air itu milik dari publik tapi ya dikodril saja ya dikodril saja tapi kalau misalnya ada pabrik air tertentu terus menguasai gunung dan dikodal bupati kalau yakin banyak itu tidak sah kalau termasuk orang yang menentang bahwa sering ditangkap gunung dan matahari dikodal bupati terus dikodal mineral tertentu karena itu tidak sah tapi kalau misalnya tidak sah itu hukumnya pengeran tentang hukumnya kaya tapi itu berbaya pacak terus terus ya tapi itu jadinya 1,5% anak pacaknya 1% sah pintar? 1% dikodal terus ketika Allah kadang hanya menghentikan sederhana bakas sukat bakas air itu Allah tidak main-main karena ekosistem kehidupan manusia itu bergantung sukat sukat tidak ada sapi sapi lemu melahirkan susu susu jari ini memang orang cerdas jari ini tapi orang tidak tenang gitu jari calon-calon presiden orang harus minum susu kalau susu minum terus nampak cerdas semacam-macam tapi intinya kan susu yang jari bergizi mau asal susu kalau sukat sukat harus meletih sukat itu tidak sirami susu itu harus meletih sukat itu tidak sirami itu harus meletih itu harus meletih karena orang suci ini sukat itu bergantung luka itu kan itu harus meletih itu harus meletih kalau ada yang terjadi teman-teman itu itu siklus yang dikosankan tidak harus meletih jadi maksiat itu itu harus meletih tapi itu seperti seperti itu itu juga orang keduduan itu juga harus meletih tapi orang yang mau ngejek dari itu orang lain orang lain harus memperlukan Lunga Dalu ya sumpah Bungi-bungi nyupir Tapi orang pede Lunga Dalu Mereka ada banyak yang operasi 4 likur Tapi orang operasi 4 likur Kedunyanya ya keliru Bungi-bungi mereka ada banyak yang berguna Tapi orang-orang yang gunanya ya keliru Yang Lunga Dalu ya pirang-pirang Ya butuh apa? Itu pengeiran Sunat Allah Ini berkhalas Minkabalu Jadi ada hukum Ada fakta Tidak ada hukum Ada fakta Hukumnya teletong itu najis Tapi tidak najis Jadi jadi rabu Rabu dengan tanaman Tanaman ini dipangan menunggu Jadi gizi Jadi susu Maka ini Imam Shafi'i Imam yang terjadi teletong Sapi jarang itu najis Tapi sebagian ashafi bali Imam Royani Imam Ustukri Terjadi Rasul Makul Tuhirun Tidak ada suci Ini bukan suci Perkara ini kok repot Tidak ada si najis Berarti hasil tanaman-tanaman Yang saya sirami Tidak ada si Tidak ada si Ini kok jadi Najis Apa tahu saya umbah Misalnya diubah Saya harus tahu umbah Saripati ini najis Saya semua bening pori-pori ini Yang diserat Kenapa? Kenapa? Ini pengirat Ini untuk contoh Saya kisah yang hebat Yang alim alamah Yang rumus sosial Benar Mesti rumput Fasik Mereka baru Rumput Fasik Ini ada rumus sosial Jitu Kancana LSM tahu Kancana Nung Dalan tahu Kancana Fasik tahu Kancana Wali tahu Sehingga ada rumus sosial Jitu Jadi Yang kisah Rata Kumpul uang Mesti rumusnya Jeblok Tapi Rata Masih Itu pengirat Tidak ada Kulon itu Dirumus Situ Kancana Fasik Biasa Kancana Nunggelim Biasa Kulonan Pengirat Nonton Mawon Tak pikir Waduh Mawon Mawon Mereka Kulon itu Didawi Bapak Pengirat Pengirat Seperti Tonton Tonton T T T Ngerti Darah Itu Najis Telet T Tapi Pengirat Wainalakum Nuskikum Mimma Fibutun Mimpain Farsi Wadham Laban Kholisan Sa'i Ghal Lish Sari Susu Seng Nenggone Unto Neng Sapi Susu Seng Sangkos Sarine Darah Ambek Sarine Kotor Kewan Wak Lujud Watteng Nge Wano Kotoran Teletong Awake Onok Darah Tapi Sangkos Sari Seng Dedi Susu Suci Labanan Kholisan Itu Pengirat Seorang Ulama Seorang Pakar Seorang Ilmu Manu Mesti Sekian Kesalahan Disebut Tajribah Disebut Tajribah Ini Pengirat Ini Serah Banta Mimpain Farsi Wadham Labanan Kholisan Sa'i Khol Lishyarib Itu Pengirat Ini Serah Tidak 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 Susu Sangkog Kewan Kewan Sangkog Mangan Suket Tidak Dibuang Tapi Yang Marahi Tanduran Subur Ini Tidak Sebab Ini Sampai Jijik Tidak 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 Biyo Tidak 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 Kompor Tidak Tidak Keluarga Sering Ditawani Departemen Tidak 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 Keberatan Tidak Tidak Api Yang Dari Najis Itu Hukumnya Gimana Dari Ngomong Yang Senang LSM Hukumnya Manfaat Hukumnya Karena Itu Dari Negara Gratis Nah Kalau Bayar Itu Yang Masalah Hukumnya Hukumnya Saya Berserang Debat BKK Banteng Banteng Sangat Gede Imam Nawawi Raktal Najis Banteng Imam Nawawi Seterkenal Saya Nawawi Banteng Barang Debat Debat Banteng 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 Diresi Banteng 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 Jelas Itu Bekas Tidak Yang Seterkenal Ini Seterkenal Najis Seterkenal Jari Kajen Itu Seterkenal Jadi Banyak Najis Kacau Kacau Dibat Itu Kacau Dibat Itu Seterkenal Kacau Dibat Itu Kacau Seterkenal Seterkenal Banteng Banteng Percaya Banteng Ulama Ulama Itu Logika Menebak Menduga Menganalisis Kersan Allah Subhan Allah Wata Kalau Kersan Allah Itu Bisa Ditebak Ulama Ditebak Itu Banteng Ayat Mbah Inatun Fisudur Inatun Utul Di Quran Sudah Di Ayat Begitu Jelas Anak Sokat Arttw Ternyata Nilainya Sama Sil growing sound Suka Dengan Habin Suka Amin Dibat Faham Ini Ternyata Seidak Ternyata Suka OW Itu Suka Sokat Nirati Dibat Publik Murah Yang Dihukumi Milik Umum sekali dihukumkan milik orang tertentu orang melalui orang tersebut karena tanah ada orang juga dan apa juga suket yang tanah itu orang kudu pamit karena Nabi menganggap suket banyak termasuk barang-barang yang selalu milik apa? publik karena itu ada hadis bukhari ini kalau mau jauh haru nanti ada kiamat ada kiamat yang banyak termasuk Allah yang mengatakan ada orang kaya itu punya mata air itu mau masuk surga sama Allah dilarang padahal dia tidak pernah maksiat dia hanya pernah ada orang miskin gitu mau ngambil air tidak boleh ini kamu tidak boleh ini milik saya air ini milik saya terus kalau tidak apal hadis saya tidak apal hadis saya tidak apal hadis saya tidak apal hadis mergok gue tahu nyegah banyu yang gue tidak pernah ini kelirunya hukum jadi Anda kalau terlalu yakin sama hukum itu mesti ada yang keliru memang secara hukum legal tanah ini milik Anda maka otomatis air yang disitu juga milik Anda tapi pertanyaan cerdasnya tanah itu milik Anda tapi Anda tidak ikut bikin tanah air itu milik Anda karena di tanah Anda tapi Anda tidak ikut bikin air berarti pemilik sejati siapa? Allah nah Allah yang pemilik sejati ini mengharamkan Anda menghalangi orang lain memanfaatkan air yang ada di tempat Anda ya tentu sekadarnya maka harus sekadarnya terus sumbernya orang sepuluhnya selesai terus selesai itu ya normal faham ini kena apa apa tanduran atau suket di bakas pengiran detail perkara ini nilai suket ini jadi nilai hewan hewan jadi kebutuhan yang menunggu kecerdasan yang menunggu ini bergantung gizi gizi disuplai daging dengan susu daging susu berangkat suket suket menunggu tanah bumi saya pengiran bolak-balik manusia itu sangka tanah mangan seperti apa tanah mulanya kajian kuno itu ngaram kajian omah gendeng itu mesti reso ngaji rian dalam badulah salam kalau menangi gurunya bapak itu sangka apa jerami apa orang kuno tidak 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 apa apa pelit pelit berkaryan yang kajian tidak buit buit kulit kajian buit buit kudus buit buit kulit ini alasannya wong itu yang alam bitu alam bitu alam bitu itu beda 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 180 derajat pertama wong 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 sanggupnya mani itu kegeri wong 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 asla burijan kegeri wong 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 kenceng berarti mani pindah wong 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 melembung hamil berarti alam mani wong 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 berarti terus janin ini bingung ini perkaraannya di tangan di sikil rara guna di di tangan di sikil rara gunanya wong jalan ini protes gunanya apa di sikil tangan di gunanya itu dipersiapkan Allah di alam dunia berarti berarti teluan barang telu mati di alam barja yang mati tapi alam apa barja alam barja di ciri di di bergi tanah jari kajen alam barja dipendam di bergi tanah padahal syaratnya alam itu tersebut berbeda pas urib di atas tanah pas mati di bawah tanah di bawah tanah terus gendeng itu berapa di bawah tanah terus akhirnya jadi ada rata-rahasan itu mulai wali sang orang tidak gendeng atap itu kok kayu jati jadi tapi wali sang itu di fotorak jirami malah jadi malah larang mulai di tangglet bg ngalim kus ngalim salah si ternyata gendeng waduh tidak jawab harus beda beda ini di kuburan 4 2 2 2 2 orang butuhnya beda 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 mati di berkipet ini rata-rata rata-rata rata rata beda rata tapi itu filosofinya kenapa dulu para wali banyak kaya-kaya kajian buatan keraso gendeng buatan corona sederhana ada filosofinya kalau dibilang sederhana itu lebih susah lebih mahal kan tidak dibilang jerami dan dibilang kayu jati langkong larang kan tidak panas itu macam-macam itu filosofi tapi cara kita ilmiah memang kita terus alam pengeran ditandai itu kadeh itu tanah ini wow susu susu ibu susu ibu itu bancar mau terima seorang ibu banyak mengkonsumsi kacang panjang kan lucu jadi jadi mustafas yang meletik ini ini bergantung susu ibu susu ibu bergantung kacang panjang kacang panjang meletik sampai tledong bergantung tidak apa tledong yang asuh itu itu pengeran pengeran rambut an'am rojo kaya misteri Tuhan wainnalakum fil an'am ila ibram ini pengeran surat an'am jadi tidak diterjemah pengeran surat an'am an'am makna rojo kaya itu yang roh yang faham yang mengalim yang bisa mengerti yang mengerti disebut bahwa ayatum bayinatum fisudur iladina utul ilam jadi koran bisa jelas maknanya bisa jelas kerasannya itu yang dada orang utul ilam karena yang utul ilmah yang numpang liwat paham yang an'am an'am mikir dewa ngeratuk an'am tapi cerdas mikir dewa ngeratuk an'am tapi latihan barang orang gantung ulama terus latihan orang kuat kalau orang mikir dewa cerdas barang tahu kenapa ada surat an'am tidak tahu itu faham jadi kenapa suket dibagas koran apa wafah kihatau waabba abba maknanya mar al an'am tangan kewan suket itu unsur kehidupan suket itu unsur kehidupan kelahir sihat kewan kewan kelahir susu susu jadi kebutuhan pokok manusia ini sebetulnya soba binal ma'an apa? soba summa syakakun al ardu apa? syakakun fa'ambasna fiha habba wa'ina bawa qotba wa zaitunaw wanakhla wahada'ika khulba wa faqihataw wa barumata allakum walian amikum jadi kebutuhan manusia itu dibareng nombok kebutuhan ini an'am. nah an'amnya sehat ya manusia ini? sehat. maka ini mata allakum walian an'amikum. jadi kebutuhan pengirahan mau dipadak an'am. itu gantungnya sama an'am. ada yang ada an'amaw wa anasiyah kathirah. jadi paham ya? sebagian ayah tak disebut an'amaw wa anasiyah kathirah. jadi harus disebut mata allakum walian amikum bukan kalau terus itu. terus kalau ngaji ngerti ini merasa parak pengirahan ini merasa sakit nerang kenapa koran yang jari bahlawah mau tidak mau bakas sukat bakas an'am. karena ini sirinya luar biasa. karena kehidupan manusia bergantung an'am sampai rumputan. sampai tetumbuh. tetumbuhan bahwa inna lakum fil an'amil ibrah nusqikum mimma fi budunihi mimpayni farthiw wadamil labanan khalisan sa'ighal lishyaribin walakot arsalna ini yang mau bahas nabi. walakot arsalna teman-teman mengutu nuhan yang nabi ilah kau mihi maring kau mi nabi fakaulamu kodawa soba nabi ya kau mihi kau mi nabi uq budu uq budu nyembawa sirakabih allah ati yauhu ati yauhu wawahidu lannau khidna sirakabih allah ma lakum min ilahin huyiru aku sembah pengirahan ma lakum urano kedua sirakabih min ilahin sanging pengirahan huyiruhu kong salianya Allah wawah te huyiruhu ismu waiku ismi ma'awamau te berkorokoblau kong sederum ni lafat huyiruhu iku alkhobaru khobar wa minte min sa'idah dun sa'idah ni gicaranya maknanya imam suyidi maknanya liyanya gak salah ini masalah hirupnya afalata takunan otorrawadishirakabih takhubunatishirawadishirakabih uqubatahu yang seksani Allah kue untuk seksa biibadat ikum sepak oleh nyembah sirakabih khirahu yang salianya Allah fakaulamu kong ucap sopuh al-malauladina khafaru ngomong singkafirming kami sanging kami nabi nuh liat bayi maring piro-pro pengikutnya nabi nuh ma'adha illah basyarumithukum ma'adha illah basyarum kecuali menunggu semua misi hukum ngomong sisirakabih nuh itu gawe aneh-aneh dakwah mau kepingin diwong nuh yuridu ngarep nuh sopuh nabi nuh ayyata fadhala yaitu terhormat sopuh nuh alaikum ngomong sisirakabih yang ini gawe gerakan orang itu gawe gerakan dan orang itu gawe gerakan harus dianggap itu kenapa gawe rombongan jadi ketua ya itu gawe berbadi ya itu sah biayaku ngambar nabi nuhi matbukan diikuti Kami mengungkapi kemampuan terbaik mengikuti dan Bukum mengerti Allah 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 Biksa 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 ayuk badawa hana apa wahdah lah basara nuraka Allah ngutus manusia masami ini orang yang runga nangisun biadaklan ikialatikang kakakak aja aja ilahi imaring lagi sopoh nukhun nohrupanimna tawhid disangin tawhid fiaba inahindabbirapro babak kita alawalina kang disiikabih ayat umamatiksi piropra ummat almadiyata singwis keliwat in huwa orang nate nabino emah nukhun terserah nabino iku ilah rojulun kecuali manusia bih kak itu tetap yang dalam rojul ginnatun teronduk edan halatun hala tujuhnya adalah rondok edan karena itu tidak jadi kiai, jadi ulama terus bujom menganggap rondok edan sangat seneng ilmu, itu normal tapi bujom menganggap ulama, bujom menganggap normal seneng duit ya pas, seneng dunia ya pas berarti seperti ulama ciri utama ulama itu bujom atau kaum menganggap rojulum bikin apa? jinah, rondok, apa? rondok, maka akhirnya orang menjawab rondok edan itu ada silsilah karena apa? ada tradisi tertentu kiai yang rondok edan, kalau malah dikultus itu tidak benar rondok itu tidak benar, tapi kadang ibu-ibu edan akan laris, itu yang berkata paham ibu-ibu edan tenang, mereka parak pengiran tapi ibu-ibu edan akan dianggap dukun laris itu berkata, tapi tidak dianggap edan biasa nabi nama dikomentari apa? illa rojulum bihin apa? jinah jadi itu rondok rondok edan rondok edan kalau dikultus dari seseorang yang rondok, nama dikultus 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 yang keinggap tapi ada yang ada yang dikatakan isi mati kalau begitu mau Northebak, beresan mati Dewi tapi gak urang hajar Nabi HP, nampak mati Dewi kalau ada yang dikatakan Nabi ini jadi Nabi itu menjadi penganggilan yang dikatakan saya saja dikatakan, nolongi panjirannya oleh orang-orang yang dikatakan namun mereka saja tidak berikan nolong seperti mereka juga tidak berikan nolong, nolong nolong cara ini pilih antuhli gambaran itu menghabiskan merusakkan hikmah cengkemban, tapi nabi ini patahkan tapi ini ini syariat ini ditentang atau dibatalkan oleh syariat nabi Muhammad SAW jadi saat ini maksudnya yang Fasek itu bisa menangis ini bisa gampang tpk-tpk ini berapa orang yang ada, berapa orang yang ada berapa orang? bapaknya raro salam, anaknya mengerti Assalamualaikum, bapaknya dicucup berapa anaknya ada? anaknya ada apa? itu ada. nabi Muhammad SAW dibatalkan oleh kanjeng Nabi karena nabi Muhammad SAW itu dibatalkan oleh Abdul Hassan Asadili dan saya ceritakan ini cerita alam ini nabi Muhammad tidak ada keyakinan kalau orang gendom harus gendom orang Fasek ya Fasek sebab itu harus dimusnahkan akar-akarnya supaya tidak memproduksi populasi kezoliman maksudnya nabi Muhammad SAW nabi Muhammad SAW inna ka intadharhum yudhillu ibadaka walayalidhu illa fajirong tafaro gendom ya mesti ngakirin apa? gendom, orang gendom mesti anaknya nakal nabi Muhammad SAW ketika digoroh dikendom yang Mekah itu Jibril Nawani Malekat Israfil Malekat Gunung Nawani penduduk Mekah itu dimusnahkan dawe nabi Muhammad SAW jangan mungkin mereka kafir tapi anaknya menjadi tenang ceritanya secara sejarah yang terkenal kafir adalah Abu Jahal Abu Jahal itu tidak ada anak alim-alim sohabat tentang Quran itu diantaranya ikrimah sehingga ada tabiin alim tafsir itu baru kayaknya mirip ikrimah jadi ada ikrimah alim tafsir ada ikrimah bin Abi Jahal itu ada alim apa? tafsir anaknya Abu Sufyan pas itu Sufyan itu kafir dua anak Ummu Habibah dua anak alim pinter nulis Quran bin Abi Sufyan Abu Lahab Abu Lahab kafirnya diantar dan anaknya darah orang yang mau dirah dirah itu mu'minah alim pinter hijrah di Medina hijrah dikini dan anaknya ada gunanya Islam bapak itu kafir binasil dari Nabi itu yang harus mengemarah dirah itu misalnya disini barengkan Nabi tersinggung itu ada toleransi para imamnya dirah yang mau dirah jadi disini ada toleransi yang mau dirah itu jadi akhirnya ada toleransi itu ada dirah yang mau dirah karena dirah itu binti ini ada nabi Tersinggung mulanya Abul Hasan Asad Ali mengatakan Nabi Nuh lalu binti sujud nih pengirahan rupanya ikrimah abu lahab bersemayam durroh abu sofyan bersemayam mu'awiyah dan umuh habibah disini orang Mekah yang islam santonya, islam kabih Mekah itu anak turunnya abu jahil abu lahab macam-macam, malah ini kadang duyan babu macam-macam rondok rondok-rondok, tapi tidak iman tapi apa? iman jadi abul khasan lainnya mengatakan umpamu ilmune nabi kayak ilmune nabi Muhammad, yang persona asla birrijal yang sepir masing dikandung para orang kafir itu ada yang bisa iman tapi kan ada bukti nih guys bagi orang yang muka syafah kayak rasulullah, tentu harus ngerti yang sepir masing, ada yang banyak sepir masing iman orang itu ditentu ada syakiyun awsa idun itu zaman dikandung rupa mani disebut apa? adama min duhurihim dhurriyatahum wa asyadahum ala anfusihim alastu birabbikum kalau ala jadi paham gitu, jadi ini penting mulanya ada orang dolim itu gede tapi kayaknya islamanfoni seanak turunnya dolim islamanya anak turunnya jadi orang apa? soalnya kalian mau nonton cerita mbak Zibar itu ada yang baik ini aku sering cerita disini aku tidak mau ngalim ngalim banget santri kulino dididik nasabku penting artinya anaknya yang ngalim mesti bapaknya yang ngalim buah orang bapaknya disusupi santri-santri disusupi santri ngalim anaknya yang ngalim bapaknya bingung santri ini jelas keliru bukai orang yang keliru caranya ngalim itu keliru jadi santri-santri aku takut kayaknya pak ya izinan alim itu di bapaknya tapi itu bapak izin itu ngalim ngalim kirimnya aku takut gini aku takut bapak ku alim tanpa bapak ku alim saya takut nanti aku alim yang ngadal bapak ku alim bahan ku alim kalau mau kasih aku alim selesai berkata tidak mau dan bapak ku tapi aku mungkin berarti kalau bapak ngeyokor-ngeyokor itu anak apa? Alhamdulillah itu mungkin makanya saya berbeda, kalau nanti saya lihat insya Allah mungkin mereka teori ini nabi, syariate nabi walayalidu ilhafajirong kafara itu dibatalkan sampai syariate kanji nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam makanya ini ada tbq, tbq kadang bapaknya dalam sholat, tidak saya ada sangat, saya ada peneliti saya sering saya masih ingin mencari, saya ada sholat mereka ada sholat dalam sholat, saya ada jokyo, ada putih-putih saya ada sholat, saya ada anak anak pulau, anak pulau, cacilik sepuluh, tidak baturi dan beri baturi anak jadi saya berhati-hati, ini niat niat baturi apa? sekarang tbq itu bukti kalau teori nabi ini benar kadang hidal itu anak meremen apa bapak orang bapak mesti anak nabi Muhammad tidak berhati-hati ini nabi dua anak malah orang iman rupanya itu kanan ini nabi Muhammad nabi paling hebat yang ilmu, yang pengetahuan ini penting, tapi orang jamin bukti ini nabi Muhammad dia anak kanan ini dia itu dia berhati-hati nabi Muhammad itu kanan, kanan itu kafir tapi itu mungkiri nasab, ya keliru orang rupanya al-Karim, ibnul Karim, ibnul Karim, ibnul Karim Yusuf nabi Muhammad, bin Ya'kob nabi Muhammad, bin Ishaq nabi Muhammad, bin Ibrahim tapi ya macet bergabat bin Azhar namanya yang rupanya nasab nyontoh Ibrahim, itu bin Azhar yang rupanya nasab nyontoh Yusuf, bin Ya'kob bin Ishaq, bin Ibrahim ya bin macet itu artinya itu artinya syarihati nabi lebih kaya nasab, ya penting tapi orang imani nasab, ya keliru orang pengirian nyontohnya kekuasaan Allah yang macem, macem ini benar-benar kalau ngaji, Allah badan-bosan mengatakan Yatanas Zalul Amru Bainahuna Mu'lita'alamu An-Nawwaha'ala Kulisya'ing Qadiris supaya urusan dunia, variasi macem-macem bahkan kita berhati-hati Allah itu kuasa orang kuasa semudih orang goblok, jadi orang suka bareng di rumah sakit, karena ini Profesor-Profesor, Doktor-Doktor Profesor-Doktor itu pintar-pintar karena kerjanya Yayasan, Ketua Yayasan mau bintu atau yang bintu rata-rata mau bintu tapi suka gak ada Yayasan, gobedi ada kampus, ada rumah sakit yang mimpin itu gak tamat SMP tapi karyawannya Profesor, Doktor kamu yang menangani medis karena anda Doktor medis kamu yang menangani bisnis karena anda PHD, MBA ya, siap padahal Ketua Yayasan saya tak tamat SMP itu pengekiran, sebenarnya seperti tontonan sebabnya ini saya asami menjalankan Presiden Profesor-Profesor Doktor sebenarnya dipimpin gelam-gelamnya dipimpin makanya jadi guyonan kamu kalau nyoblos itu satu, gak boleh nyoblos dua kamu kalau nyoblos itu satu, gak boleh nyoblos dua maksudnya kalau dua itu kan jadi batal kan suaranya tapi dari yang dua caranya nyoblos itu satu, dibuka dua dia nyoblos canggap, cerdas aku yang raro aku yang tidak bisa mengalami kenapa tidak pintar hahaha wah, sepanjang uang ada bidangnya pintar kalau nyoblos supaya sah, satu saja kalau dua dua tidak sah batal jari-jari caranya nyoblos itu satu dibuka dua dicapak maksudnya kalau tidak pintar aku yang raro aku yang mengalami ini kalau tidak pintar jadi orang di sana itu bisa gara-gara ada santri di sana kalau ada bapaknya sepeda motor cara santri ini bapak aku yang bagus orang itu orang yang cantik sepeda motor di sana aku harus ditutupi sepeda motor bapak aku suka dari sawah di Tegal tanggap ya logika itu cerdas ya sejati-jati sepeda motor itu tidak pintar ternyata bapak ini pintar dalam hal ini pintar anak aku itu tidak terang kamu tidak paham sepeda motor mereka tidak mengalami sepeda motor makan 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 sepeda motor makan 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 sepeda motor makan 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 ternyata makan pintar berarti orang di mobil Alfa di mobil ini makan 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 hidup makan mau ingin berkembang, mau ingin berkurang misalnya berkembang, mobil itu tambah rusak atau tambah apa? tambah rusak, sapi selama selingkuh kan tambah artinya orang punya sapi sama sepeda motor rasional mana? rasional sapi berarti yang punya sepeda motor juga rasional jadi cara ini bodoh ke sana kulon itu bodoh untung kulon biasa ulama mendengarkan dua belah pihak jadi ada yang kecelakaan jadi seperti yang bayah itu logikannya santri-santrikuloh mulai rondok mapan mulai kebanyakan bayah cara aku lagi bodoh ini sitok juga jadi santri-santrikuloh yang bayah alasan apa? sitok ya judas, telur ya judas bodoh-bodoh judas atau telur? karena rasanya yang telur itu yang dalilnya orang bayah karena rasanya alasan itu dia mau orang sitok lara kalau dia mau apa? telur tidak bisa bayah itu dia mau mau dia masuk akal itu alasan jadi manusia itu tetap keliru orang-orang sudah montur zaman saya itu tapi sebenarnya kita mendengar apa? apa? alasan ini katanya zaman sohabat, zaman kancing nabi kadang-kadang orang-orang Arobi didengar kadang logikannya seperti apa? masak ini pentingnya banyak mendengar kadang-kadang saya mengenang Arobi tidak yang mengenang banget kalian Arobi ceritanya Abu Musa al-Lasar ini dia membuat satu dalil marai wong biya supaya wong kenal pengira tidak di dunia itu ada sehingga dia menyusun dalil al-alam mutahoyir wakulu mutahoyir hadis labuddami muhtis alam itu rubah nah rubah berarti tidak konsisten barang-rak konsisten berarti barang anyar barang anyar mesti ada sehingga logika itu dirasa sulit lalu orang-orang yang disusun menemukan Tuhan gimana barang ini yang lihat itu siapa orang yang disusun jika yang disusun setiap air ini kekakuran untuk pengiraan tidak ngamuk-ngamuk di luar ada ada yang harus ada yang tidak adalah terakhir apa yang disusun harus ada orang Indonesia yang harus ada yang harus ada wafarul akdam yadilu alal masyir yadilu alal masyir, nah ada tipak dilamaan, bekas teraca ewang, berarti baru ada yang liwat artinya ada makhluk atar, makhluk itu bekas mesti ada yang enggak, akhirnya Abu Musa, Abu Mansur, Sinten, Abu Hassan sedang-sinten, enggak konek, oh nah ada wang desa, ya cerdas emang, ternyata mereka ada dua mobil, gak di sepeda monton, aku sing darani dunia, aku sing lahirnya, dunia, jokok dunia, mangan, dunia tapi aku jenuh, aku tertinggal sama-sama, aku maju dunia buatan apa? maju ila rojulun kecil, kau lalu khurupin surni bimagad debun fa'awkhainamu kau pareng wahyu ingsun ilaih maring no anisna ilfulka, anisna anisdini kelakuan, to'an tegesi kelakuan isna, gawe siru alfulka yang berawai aisyafinata, tegesi perahu bi-ayun nina, kelan-perawai meripat ingsun bi-ayun nina tegesi kelawan pengawasan ingsun, bi-ayun nina, kelawan pengawasan ingsun, bi-ayun tegesi kelakuan tak tingali, minnas ingsun, waktunya akan kelawan penjagaan ingsun, waktunya akan kelawan perintah ingsun, amirnya tegesi perintah ingsun fa'idhah jauh mengenalikan itu apa amru, apa keputusan kita, atau seksa kita, wafaro, ebi ikhlaqin tegesi kelakuan rusak kau minabino, wafaro lan wasdadi muncarat-muncarat, apa at-tan-nuru, apa tan-nur pawan, nama-nama ini orang-mereka keluang dulu ya, ayo ilhubasi kerdwe roti bilma iklan banyu jadi nabi nuh, ini dikai sandi di pangeran, alamati banjir bandang, itu kalau keluang nabi nuh, pawan nabi nuh, pun muncarat-muncaratnya, apa banyu tapi pangeran itu ya unik jadi alamati banjir, ada angin tersebut, tawdan tersebut sungai berbanyu, ada alamati keluang nabi nuh, keluar apa banyu jadi akhirnya nabi nuh ya bisa melayu ini untuk sandinya khusus wafaro, dan kalau banjirnya kekali kan ngomong bisa melayu alamatnya masal, diketahui tapi Allah, kita menyelamatkan nabi nuh sarasan, keluarga, kecuali kan anan buju ini, alamat itu hanya sandi, sepangeran mulanya juga gembang, ngeyak ulama, ngeyak nabi kadang ulama itu logikanya gak masuk akal tapi cara Allah masuk akal begini, nabi nuh ulama padang pasir padang pasir itu daerah paling gak mungkin banjir nabi nuh gak ada perahu setiap gawe perahu ditakai orang nabi nuh nabi nuh gak ada perahu kenapa ngomong sampai sirk api lakas kok saya persiapan apa yang ada banjir atau tabas taed disc orang padang pasir kan gak padang pasir perahu ini biar iya banyak yang ada perahu dimana perahu tapi tersebut pada daerah mereka iya akan banjir ngomong banjir ter sociales menderita apa padang apa pasir berkata, jadi ini tidak ada yang berpengaruh, setiap tangga ini berpengaruh, di padang pasir, apa? tapi Allah mengutus, Nabi ini harus menggabung terus dan bergabung, jadi kaum itu tetap orang yang berpengaruh Allah mengutus, pokoknya karena kawasan orang yang berpengaruh, mereka siap-siap Nabi ini siap-siap, mengajak yang iman, jumlahnya berpengaruh, jadi berpengaruh, berpengaruh, tiap orang yang dikembangkan pasang-pasangan, mulai saat ini ada LSM menyelamatkan mereka, seperti yang Nabi ini, ketika ada banjir bandang, Nabi ini mempengaruhi, menjelaskan dan tiap pasangan yang dikembangkan di Gowa, mereka berpengaruh, populasinya tidak pun tapi kalau kita tidak melihatnya sangat cerdas, mereka mengajar aku ini, aku tidak ada dinosaurus, tapi dia sangat mudah sebesar sebesar-sebesar yang dikembangkan dinosaurus, sebesar yang dikembangkan dinosaurus itu yang dikembangkan discovery, yang dikembangkan penelitim, tapi yang jelas yang dikembangkan, itu tidak ada dikembangkan seperti yang dikembangkan yang dikembangkan orang yang dikembangkan itu tidak ada yang besar, tapi kita tidak ada yang dikembangkan seperti yang dikembangkan seperti yang yang jelas untuk saya di LSM, yang dikembangkan Nabi Sitan Fasluk fiha mingkullin Zawceh disini walaupun akhirnya ada banjir bandang banjir bandang ini itu melanda judi keyakinan yang ini judi itu itu musol, musol itu saat ini dari iraq ini itu keyakinan para ulama, ini saat ini cara wilayah dari iraq ada wilayah babilion sama unsila alal malaki ini di Babila, ini keyakinan ulama, babilion itu daerah Saddam Hussein ada daerah iraq ada sihir ada sihir itu banyak beredar di internet dari gambarnya, perawannya Nabi Sitan itu rohnya itu umurnya seribuan tahun sesuai umurnya Nabi itu jelasin orang mergawai paham, imannya yang kena orang yang kena, jadi orang mergawai Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullah terima kasih